Minyak kayu putih sudah sejak lama dipercaya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kayu putih merupakan tumbuhan asli Australia. Oleh suku aborigin, yaitu suku asli Australia, minyak kayu putih digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan infeksi dan luka pada kulit. Selain itu, bau minyak kayu putih yang khas membuat orang yang menghirupnya menjadi lebih tenang dan lebih fresh. Anak kecil biasanya dibalur minyak kayu putih setelah mandi untuk memberinya kehangatan. Namun, selain manfaat tersebut, ternyata minyak kayu putih menyimpan manfaat lain yang lebih banyak lagi dan mungkin belum Anda ketahui. Apa saja, sih, manfaat minyak kayu putih? Dilansir dari Halo Sehat ini jawabannya. 1. Meredakan masalah pernafasan minyak kayu putih dapat meredakan masalah pernafasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, asma, bronkitis, dan sinusitis. Menghirup uap minyak kayu putih juga dapat meringankan pilek dan hidung tersumbat. Hal ini disebabkan oleh kandungan antibakteri dalam minyak kayu putih dapat menghilangkan bakteri pada saluran pernafasan. Selain dengan kera dihirup, mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada dan tenggorokan juga mampu meredakan gejala batuk dan pilek. Karena manfaatnya ini, minyak kayu putih pun dapat kita temukan dalam tablet hisap untuk meredakan batuk dan juga dalam inhaler. Untuk penderita asma, mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada dapat memberi efek menenangkan pada tenggorokan sehingga dapat melebarkan pemuluh darah. Hal ini memungkinkan lebih banyak oksigen mengalir ke paru-paru sehingga pernafasan dapat berjalan normal. Anti-inflamasi yang terkandung dalam minyak kayu putih juga berperan dalam meredakan gejala asma. Berkumur dengan minyak kayu putih yang dicampur dengan air hangat secara konsisten juga mampu mengobati sakit tenggorokan. Karena manfaat yang dapat dihasilkannya ini, tidak aheran jika banyak obat-obatan, seperti obat batuk dan pilek, mengandung minyak kayu putih di dalamnya. 2. Menghilangkan nyeri pada persendian Penelitian menunjukkan bahwa minyak kayu putih dapat membantu meringankan nyeri pada persendian. Bahkan, beberapa krim atau salep yang berfungsi untuk meringankan rasa sakit akibat osteoartritis dan rheumatoid artritis mengandung minyak kayu putih. Uap minyak kayu putih merupakan analgesik dan anti-inflamasi. Pemakaian minyak kayu putih direkomendasikan untuk Anda yang menderita reumatik, sakit pinggang, terkilir, otot kaku, pegal-pegal, dan nyeri saraf. Mengoleskan minyak kayu putih pada daerah sendi atau otot yang terasa nyeri dan memijatnya dengan lembut dapat membantu meringankan tekanan dan nyeri pada sendi dan otot tersebut. Hal ini karena minyak kayu putih memiliki efek relaksasi pada sistem saraf dan otot. Minyak kayu putih dapat meningkatkan aliran darah pada area yang terasa nyeri sehingga dapat mengurangi peradangan. 3. Melindungi Anda dari serangga dan kutu Aroma kuat yang ditimbulkan oleh minyak kayu putih dapat membuat serangga tidak ingin mendekatinya. Anda dapat mengoleskannya ke kulit Anda dan serangga, termasuk nyamuk, akan menjauhi Anda. Hal ini dapat mencegah Anda dari penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk, seperti penyakit demam berdarah. Selain untuk mengusir serangga, minyak kayu putih juga berguna untuk mengusir kutu dari rambut Anda. Mengoleskan beberapa tetes minyak kayu putih pada rambut yang berkutu mungkin merupakan solusi yang lebih baik daripada menggunakan produk penghilang kutu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya ini mungkin dapat diserap oleh kulit kepala. 4. Membantu mengontrol kadar gula darah Minyak kayu putih mungkin dapat menjadi obat bagi penderita diabetes karena dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Namun, belum dapat dibuktikan secara ilmiah bagaimana minyak kayu putih dapat mengontrol atau menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Beberapa asumsi menyebutkan bahwa minyak kayu putih dapat berfungsi sebagai fasodilator yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga hal ini memberi manfaat pada pasien diabetes yang biasanya mempunyai sirkulasi darah yang buruk. Memijat tubuh dengan menggunakan minyak kayu putih dan menghirup uap minyak kayu putih mungkin dapat meringankan penyempitan pemuluh darah, membuat pemuluh darah menjadi rileks dan melancarkan sirkulasi darah pada penderita diabetes. 5. Perayawatan gigi Minyak kayu putih dapat menjadi bahan yang dapat digunakan untuk merawat gigi Anda. Minyak kayu putih dapat meringankan gigi berlubang, plak pada gigi, gigi fitis, radang pada gusi, dan infeksi gigi lainnya yang disebabkan oleh kuman. Hal ini karena minyak kayu putih merupakan antimikroba yang dapat melindungi gigi dari pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, minyak kayu putih juga sering ditemukan terkandung dalam obat kemur, pasta gigi, dan produk kesehatan mulut lainnya. Penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Periodontology menunjukkan bahwa minyak kayu putih tidak hanya membunuh bakteri berbahaya dalam mulut, tetapi juga mengurangi jumlah plak pada gigi. Minyak kayu putih juga dapat mengurangi bau mulut dan gusi berdarah. 6. Penyembuhan luka Minyak kayu putih mengandung bahan aktif seperti citronelol, citronelal, dan 1,8-cineole, yang membuatnya berfungsi sebagai antibakteri. Mengoleskan minyak kayu putih di area sekitar luka dapat melindungi luka terbuka atau daerah yang teriritasi dari infeksi yang disebabkan oleh mikroba dan paparan udara. Minyak kayu putih sudah sejak lama dipercaya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kayu putih merupakan tumbuhan asli Australia. Oleh suku aborigin, yaitu suku asli Australia, minyak kayu putih digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan infeksi dan luka pada kulit. Selain itu, bau minyak kayu putih yang khas membuat orang yang menghirupnya menjadi lebih tenang dan lebih fresh. Anak kecil biasanya dibalur minyak kayu putih setelah mandi untuk memberinya kehangatan. Namun, selain manfaat tersebut, ternyata minyak kayu putih menyimpan manfaat lain yang lebih banyak lagi dan mungkin belum Anda ketahui. Apa saja, sih, manfaat minyak kayu putih? Dilansir dari Halo Sehat ini jawabannya. 1. Meredakan masalah pernapasan minyak kayu putih dapat meredakan masalah pernapasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, asma, bronkitis, dan sinusitis. Menghirup uap minyak kayu putih juga dapat meringankan pilek dan hidung tersumbat. Hal ini disebabkan oleh kandungan antibakteri dalam minyak kayu putih dapat menghilangkan bakteri pada saluran pernapasan. Selain dengan care dihirup, mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada dan tenggorokan juga mampu meredakan gejala batuk dan pilek. Karena manfaatnya ini, minyak kayu putih pun dapat kita temukan dalam tablet hisap untuk meredakan batuk dan juga dalam inhaler. Untuk penderita asma, mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada dapat memberi efek menenangkan pada tenggorokan sehingga dapat melebarkan pemuluh darah. Hal ini memungkinkan lebih banyak oksigen mengalir ke paru-paru sehingga pernapasan dapat berjalan normal. Anti-inflammasi yang terkandung dalam minyak kayu putih juga berperan dalam meredakan gejala asma. Berkumur dengan minyak kayu putih yang dicampur dengan air hangat secara konsisten juga mampu mengobati sakit tenggorokan. Karena manfaat yang dapat dihasilkannya ini, tidak aheran jika banyak obat-obatan, seperti obat batuk dan pilek, mengandung minyak kayu putih di dalamnya. 2. Menghilangkan nyeri pada persendian Penelitian menunjukkan bahwa minyak kayu putih dapat membantu meringankan nyeri pada persendian. Bahkan, beberapa krim atau salep yang berfungsi untuk meringankan rasa sakit akibat osteoartritis dan rheumatoid artritis mengandung minyak kayu putih. Uap minyak kayu putih merupakan analgesik dan anti-inflammasi. Pemakaian minyak kayu putih direkomendasikan untuk Anda yang menderita reumatik, sakit pinggang, terkilir, otot kaku, pegal-pegal, dan nyeri saraf. Mengoleskan minyak kayu putih pada daerah sendi atau otot yang terasa nyeri dan memijatnya dengan lembut dapat membantu meringankan tekanan dan nyeri pada sendi dan otot tersebut. Hal ini karena minyak kayu putih memiliki efek relaksasi pada sistem saraf dan otot. Minyak kayu putih dapat meningkatkan aliran darah pada area yang terasa nyeri sehingga dapat mengurangi peradangan. 3. Melindungi Anda dari serangga dan kutu Aroma kuat yang ditimbulkan oleh minyak kayu putih dapat membuat serangga tidak ingin mendekatinya. Anda dapat mengoleskannya ke kulit Anda dan serangga, termasuk nyamuk, akan menjauhi Anda. Hal ini dapat mencegah Anda dari penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk, seperti penyakit demam berdarah. Selain untuk mengusir serangga, minyak kayu putih juga berguna untuk mengusir kutu dari rambut Anda. Mengoleskan beberapa tetes minyak kayu putih pada rambut yang berkutu mungkin merupakan solusi yang lebih baik daripada menggunakan produk penghilang kutu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya ini mungkin dapat diserap oleh kulit kepala. 4. Membantu mengontrol kadar gula darah Minyak kayu putih mungkin dapat menjadi obat bagi penderita diabetes karena dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Namun, belum dapat dibuktikan secara ilmiah bagaimana minyak kayu putih dapat mengontrol atau menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Beberapa asumsi menyebutkan bahwa minyak kayu putih dapat berfungsi sebagai fasodilator yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga hal ini memberi manfaat pada pasien diabetes yang biasanya mempunyai sirkulasi darah yang buruk. Memijat tubuh dengan menggunakan minyak kayu putih dan menghirup uap. Minyak kayu putih mungkin dapat meringankan penyempitan pemuluh darah, membuat pemuluh darah menjadi rileks dan melancarkan sirkulasi darah pada penderita diabetes. 5. Perayawatan gigi Minyak kayu putih dapat menjadi bahan yang dapat digunakan untuk merawat gigi Anda. Minyak kayu putih dapat meringankan gigi berlubang, plak pada gigi, gingivitis, radang pada gusi, dan infeksi gigi lainnya yang disebabkan oleh kuman. Hal ini karena minyak kayu putih merupakan antimikroba yang dapat melindungi gigi dari pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, minyak kayu putih juga sering ditemukan terkandung dalam obat kemur, pasta gigi, dan produk kesehatan mulut lainnya. Penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Periodontology menunjukkan bahwa minyak kayu putih tidak hanya membunuh bakteri berbahaya dalam mulut, tetapi juga mengurangi jumlah plak pada gigi. Minyak kayu putih juga dapat mengurangi bau mulut dan gusi berdarah. 6. Penyembuhan luka Minyak kayu putih mengandung bahan aktif seperti citronelol, citronelal, dan 1,8-cineole, yang membuatnya berfungsi sebagai antibakteri. Mengoleskan minyak kayu putih di area sekitar luka dapat melindungi luka terbuka atau daerah yang teriritasi dari infeksi yang disebabkan oleh mikroba dan paparan udara. Dengan kandungannya ini, minyak kayu putih biasanya ditambahkan pada beberapa produk plester untuk mengobati infeksi atau luka pada kulit. Selain itu, krim untuk menyembuhkan luka pun banyak yang mengandung minyak kayu putih di dalamnya. Terima kasih telah menonton!